Pertama daftar pemilih tetap pemilu legislatif 2014 beratang tersusun dari laporan Panitia Pemilihan Kecamatan di Kota Batu yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu PPK Kecamatan Batu, Bumi Aji, dan Jun Rejo. Untuk PPK Kecamatan Batu daftar pemilih berjumlah 68.589 terbagi di 193 TPS yang ada di 8 kecamatan dan kelurahan. Sedangkan PPK Kecamatan Bumi Aji berjumlah 44.132 dengan 127 TPS yang tersebar di 9 desa. Sedangkan untuk PPK Kecamatan Jun Rejo jumlah DPT-nya mencapai 35.762 dengan 100 TPS di 7 desa dan kelurahan. Selama pelaksanaan penetapan DPT Pemilu Legislatif 2014 berjalan lancar dari daftar tersebut, diketahui ada sedikit peningkatan jumlah pemilih dibanding Pilgub Jatim yang lalu. Hal ini disampaknya ada tambah di pemilih pemula yang mengincak usia 17 tahun pada tanggal 9 April 2014. Ditingaskan Ketua KPUD Kota Batu Bagio Prasasti Prasetyo, daftar pemilih tetap ini akan terus berubah seiring perubahan data kependudukan di Kota Batu. Dengan telah ditampaknya daftar pemilih tetap pemilu legislatif DPR, DPD, dan DPRD 2014 ini, diharapkan ada kontrol dan masukan dari seluruh masyarakat dan partai politik peserta pemilu untuk selalu mencermati dan menjadikan koreksi. Dalam kesempatan ini, Supriyanto Komisioner KPUD menyampaikan dalam pelaksanaan Pilg 2014 nanti mulai diterapkan peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 tata pemasangan alat peragai dan kebijakan ini disambut antusias oleh salah satu pengurus parpol yang hadir dalam berapa penyusunan DPT tersebut. Andi Susilo, ATV Kota Batu Terima kasih telah menonton